Halo anak-anak, selamat siang. Kembali lagi bersama Bapak, Pak Tony. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 4 di kelas 3. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap jaga kesehatan ya anak-anak walaupun belajar di rumah. Jaga pola makan, rajin olahraga, dan tetap semangat. Nah, pada pelajaran hari ini, materi hari ini, kita belajar tentang cara merawat hewan melalui pengamatan keada gambar, lalu macam-macam profesi pada kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, seperti pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, nelayan, dan lain-lain, sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam garda Pancasila dengan benar. Lalu, ada kombinasi yang menarik untuk mendorong sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Nah, selanjutnya, coba, mari kita amati bersama-sama gambar yang ada pada layar anak-anak. Nah, bisa kita lihat bersama apa yang sedang dilakukan Benny. Di situ tertera ada empat gambar. Yang pertama adalah gambar Benny membeli ikan di topo ikan. Lalu, Benny memasukkan ikan ke dalam akwarium. Di gambar yang kedua, di gambar yang ketiga, Benny memberi makan ikan secara teratur. Dan setelah itu, gambar yang terakhir, Benny membersihkan akwarium dan sisa-sisa kotoran pada ikan. Nah, berarti bisa diamati ya, anak-anak, gambar tersebut memberi tahu kita bahwa cara merawat ikan yang benar adalah seperti itu. Diberi makan yang teratur, dibersihkan apabila kotor, dan diberikan tempat yang layak, yaitu akwarium. Kalau untuk ikan, sesuai dengan ukuran ikan masing-masing. nah, di sini selanjutnya ada beberapa buruh yang bisa dihubungkan dan membentuk menjadi sebuah kata. Ada beberapa kata yang dapat anak-anak temukan menjadi nama ikan. Nah, coba nanti anak-anak belajar di rumah, berlatih, ditemukan beberapa nama ikan yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, beberapa ikan yang sudah ditemukan, nah, nanti coba disebutkan di buku paket masing-masing. Lalu, anak-anak tahu tidak sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? profesi orang yang menangkap ikan adalah nelayan. Nelayan memiliki panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, lalu di samping kanan ada dua gambar. anak-anak bisa menyebutkan dua gambar tersebut profesinya apa, pekerjanya apa. Seperti itu. Nah, ini gambar pertama. Ada gambar kedua. Gambar kedua merupakan jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Karena apa? Karena bila ikan kecil ikut tertangkap, maka tidak akan ada regenerasi untuk besok ditangkap lagi. Artinya, bila ditangkap semua dan terkuras secara kisar-kisaran, maka tidak akan ada bahan untuk diambil lagi di esok hari. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan kecil yang masih kecil. Karena di laut tidak hanya ikan saja anak-anak, ada turun bukarang yang merupakan tempat tinggal bagi ikan-ikan untuk hidup. Lalu, menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Jadi, untuk menangkap ikan sesuai kebutuhan tidak usah dieksploitasi secara besar-besaran supaya ikan-ikan yang lain bisa bergembang biak dan secara terus-menerus dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Nah, anak-anak berikut merupakan protokol kesehatan untuk di rumah dan keluar rumah. Ketika anak-anak di rumah harus makan yang teratur. Jaga kebersihan, rajin olahraga, dan rajin cuci tangan. Ketika keluar rumah harus memakai masker, hand sanitizer, lalu hindari kerumunan, jangan bergerombol, dan jaga jarak. Nah, tapi kalau bisa diusahakan di rumah saja. Jangan sampai keluar rumah kalau tidak penting ya, anak-anak. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.